Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik saya disini menyampaikan terkait kondisi negara-negara di dunia Hai saya bacakan dari media online nkri post.com dengan judul 14 negara ini terancam hancur jika peran dunia ketiga pecah Hai ketegangan yang terjadi di antara blok militer fakta pertahanan Atlantik Atlantik Utara atau NATO dengan Rusia terkait situasi di perbatasan Ukrania telah memunculkan kekhawatiran akan pecahnya peran dunia ketiga Hai ratusan ribu pasukan Rusia telah dikerahkan ke perbatasan dengan Ukrania sementara NATO juga meningkatkan kehadirannya dengan mengirimkan lebih banyak kapal perang dan pesawat tempur ke kawasan tersebut negara-barat anggota NATO yang dipimpin Amerika Serikat menuding Rusia berencana menginvasi Ukrania Hai dan meski Mosko membantah tudingan tersebut ketegangan antar kedua bola pihak membuat situasi keamanan di kawasan itu mencekam Hai pecahnya konflik bersenjata antara NATO dengan Rusia di Ukraina sangat berpotensi memicu peran dunia ketiga Hai potensi dari konflik besar yang ditakutkan oleh banyak pihak ini semakin mengerikan jika melihat negara-negara yang berada di kedua bola pihak dengan empat diantaranya adalah pemilik senjata nuklir selain itu jika benar-benar terjadi peran dunia tiga tidak hanya berdampak pada negara-negara yang terlibat dalam ketegangan saat ini melainkan keseluruh dunia bahkan beberapa negara mungkin akan musnah akibat komplik tersebut berikut 14 negara yang berpotensi hancur jika peran dunia ketiga benar-benar pecah sebagaimana dilangsir berlis surga 1 India 2 Mesir 3 Perancis 4 Korea Selatan 5 Iran 6 Inggris 7 Pakistan 8 Israel 9 Afganistan 10 China 11 Rusia 12 Surya 13 Korea Utara 14 Amerika Serikat Hai nah demikian informasinya kawan terkait 14 negara yang berpotensi hancur di saat jika terjadi peran dunia ketiga karena disitu ada nuklir nah saudara-saudaraku saya yang senang dan suka membaca dan menganalisa serta juga ikut-ikut membuat konsep strategi perang ini kalau saya lihat bahwa perang memang tidak bisa dihindari ya di dalam beberapa strategi perang yang saya pernah baca dan beberapa konsep strategi perang juga yang saya sedikit buat-buat buat-buat sendiri kenapa saya membuat strategi perang khusus negara kita yang saya konsep itu karena memang peran tidak bisa dihindari karena dasarnya perang itu ya dari strategi militernya yang saya lihat dihubungkan dengan ekonomi itu perang itu memang diciptakan ada yang tercipta tapi untuk saat ini diciptakan diantara diantara daripada kenapa perang itu bisa terjadi yang pertama adalah adanya keinginan sekelompok kecil orang untuk menyeimbangkan dunia ini yaitu antara konsumen dan produsen produsen itu adalah alam dan konsumen itu adalah makhluk hidup nah diantara makhluk itu adalah manusia produsen itu alam itu menciptakan sumber makanan sumber energi sumber kehidupan itu alam nah tentunya konsumennya adalah makhluk hidup diantaranya adalah manusia yang pasti butuh makan dan butuh energi jika konsumen ini lebih banyak daripada jumlah produsen dari produksi dari alam maka tentunya tidak terjadi keseimbangan dalam kehidupan maka kelompok-kelompok yang ada suatu kelompok besar ini menginginkan tetap terjadi keseimbangan yaitu jangan sampai jumlah makhluk hidup dalam hal ini lebih cenderung kepada jumlah manusia ini terus bertambah sedangkan dunia ini tanahnya tidak bertambah dan produsennya juga produksi yang dihasilkan oleh alam ini bahkan berkurang nah itu yang pertama ya ini bisa terjadi diciptakan dan tercipta kalau yang saya sampaikan yang pertama tadi yang kedua perang ini juga untuk bisnis bisnis apa bisnis teknologi bisnis senjata bisnis amunisi makanya dunia-dunia yang teknologinya maju rata-rata dia tidak terlalu apa tidak fokus di pertanian maka dia menciptakan teknologi-teknologi perang nah kalau teknologi perang ini dibuat kemudian tidak digunakan kan rugi karena biayanya besar maka teknologi ini harus dipakai salah satunya diantaranya itu untuk latihan atau untuk soft force bahkan untuk perang nah ini ini yang kedua yang ketiga adalah ini juga dalam rangka untuk menekan dan menguasai bangsa-bangsa yang memiliki sumber daya alam yang besar sumber daya alam yang besar nah dari tiga faktor dasar inilah saya mengatakan dalam konsep strategi militeri yang pernah saya buat adalah bahwa perang itu sengaja diciptakan ya sengaja diciptakan kalau sudah terjadi perang-perang seperti ini nah bagaimana langkah-langkah kita sebagai NKRI yang tidak ikut blok barat maupun blok timur atau artinya kita adalah negara non-blok maka sebaiknya kita sebagai negara Indonesia yang non-blok jangan ikut campur dalam permasalahan negara-negara yang berperang ini namun mari kita manfaatkan situasi perang ini sebagai penengah sebagai penengah ya itu yang pertama sebagai penengah yang kedua kita manfaatkan untuk memproduksi logistik sebanyak-banyaknya entah itu makanan kering makanannya bahan baku setengah jadi ya bahkan logistik-logistik untuk kepentingan perang bahan bakunya kayak seperti batu bara, nikel, bauksit ya karena mereka pasti butuh mereka butuh dan mereka beli kita dagang kita dagang itu kalau saya ya nah dari dagang itulah kita menciptakan sendiri ala pertahanan kita ini adalah perang kawan tidak bisa dihindari ya kemudian apalagi langkah-langkah berikutnya mulailah saudara-saudaraku untuk menyimpang emas secara fisik di rumah masing-masing masing-masing yang 24 karat kalau kami di komunitas peta sudah lakukan itu yang kedua tanah-tanah yang kosong yang sekiranya gundul-gundul itu segera bisa ditanami pohon-pohon produktif yaitu pohon-pohon yang bisa dimakan buahnya seperti mangga ya pisang banyak itu diperbanyak di daerah-daerah tandus atau pegunungan karena perang ini butuh juga logistik makanan mereka belanja tuh itu langkah-langkah yang harus menghadapi sambil juga kita memperkuat pertahanan kita karena kalau terjadi perang rakyat mereka ini sengsara rakyat negara-negara yang perang itu miskin karena apa? sebagian besar uang negara mereka digunakan untuk perang kok bisa? iya boleh senjata mengirim orang butuh pasti makanan butuh gaji banyak yang dikeluarkan belum lagi pasca perang yaitu membangun kembali infrastruktur yang parah rusaknya nah ini langkah-langkah ya kan? konsep-konsep strategi pertahanan negara tidak mungkin saya munculkan di publik secara detail tidak mungkin karena pada strategi yang saya bangun itu ada namanya eh keunggulan dan kekurangan ya kelebihan dan kelemahan ini saja kawan kita lihat aja perkembangannya ke depan bagikan videonya semoga negara-negara yang mau perang ini kita doakan mereka semua diberikan keselamatan dan semoga saja tidak perang dekat-dekat begini ya hahaha tapi apapun perang akan selalu ada salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKD Harga Mati terima kasih terima kasih terima kasih